Halo guys kembali lagi bersama gua biru dengan kali ini wakil gue keren banget kali ini kita akan membahas smartphone iPhone 8 plus ya guys ya males pakai gue pakai aku ah kali ini aku ya aku aja ya kali ini kita akan membahas ini smartphone iPhone 8 plus milik teman gue yang udah lama banget deh kalau nggak salah beli dari zaman SMA sih katanya berarti ini matahun berarti jaman iya sih lulus SMK dibeli ini taunya dia pakai iPhone 18 ini udah lama banget lah dia disuruh ganti ke Android juga nggak mau guys katanya Android bukan HP laknat buat kata jeris dan ini emang dengan smartphone iPhone 8 plus ini bisa diandalkan juga sekarang dengan jangka pemakaian udah cukup lama udah sekitar berapa tahun empat tahun ya matahunan tapi ini masih bisa performanya lho bisa dilipas untuk bermain ML PUBG dan juga Genshin sih guys tapi sayangnya dia nggak main dia cuman main ML dan oke kita langsung bahas aja ya review dari iPhone 8 plus ya iPhone 8 plus ini merupakan smartphone telah menggunakan kapasitas tinggi sehingga lebih mudah-mudahan di publik di aplikasikan guys dan ketika anda menggunakan smartphone ini maka akan mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus layarnya yang cukup lebar yaitu selebar 5,5 inci guys yang udah lumayan sih pada zaman itu 5,5 inci tapi waktu peluncuran iPhone 8 plus udah lumayan bad ya udah lebih dari cukup lah dan di smartphone ini di bakal di RAM 3 GB guys ya mungkin kalian user Android bilangnya RAM 3 GB itu kecil banget bang kecil banget bang ya ini Android guys ini Android bodoh ini Apple guys jadi nggak usah kalian bawa apa sih kata-katanya ya bawa bawa ah bahwa istilah Android lah apa-apa karena karena RAM 3 iPhone bisa sama dengan RAM 8 giga Android guys jadi ya jangan menghindari RAM kecil dari iPhone ya dan pilihan memori internal yang beragam varian penyimpanannya ada yang 64GB 128GB dan 260 256GB guys dan ini iPhone 8 plus juga dengan dimensional processor processor yang membuat hasil foto kamu terlihat lebih natural dengan saturasi yang tidak berlebihan sedangkan di malam hari kamera smartphone ini bisa berfungsi tanpa menghabiskan menghasilkan noise yang berlebihan ya guys ya yang menarik dari HP ini juga ada banyak fitur ada banyak fitur yang memaksimalkan hasil tangkapan gambar pada kamera smartphone seperti ini guys mulai dari potret liatning augmented reality dan juga ada fitur scene untuk foto 3D guys tidak hanya itu saja kamera smartphone ini juga dibekali beberapa fitur untuk mendukung perekaman video selain dukungan resolusi video 4K ada juga fitur slow motion yang bisa kamu pakai untuk buat video dalam gerak lambat urusan membuat berbagai konten untuk media sosial jadi bisa tersalurkan tersalurkan jika kalian menggunakan iPhone 8 plus ini kok nah pokoknya masalah kamera iPhone enggak bakalan kalah sih ngebakalan kesaingin sama Android dan untuk spesifikasinya ini dari ukuran layar udah dijelasin tadi ya 5,5 inci dengan retina IPS dan juga 31080 megapiksel s1080 pixel guys untuk ke rapatannya juga lu ngokulah eh tolong dan dari segi chipsetnya ini chipsetnya juga udah bukan kaleng-kaleng karena FF berisi gak F18 juga udah menggunakan chipset Apple A11 bionic dengan ketebalan 10nm guys ini termasuknya masih terlalu tebal ya tapi untuk untuk ukuran chipset zaman dulu sih udah OP banget guys karena bahkan di tahun 2022 ini masih bisa bersaing ya apa iPhone 8 plus ini dengan Android lainnya ha apa jokulah ini senang HP dengan menggunakan chipset A11 bionic kalian udah bisa melibas game Mobile Legends pubg dan juga Genshin mungkin tapi gue belum pernah pakai yang punya juga belum pernah pertama guys tapi kayaknya sih bisa ya karena buat main ML aja lancar cuman sayangnya ada satu apa mati ada satu kekurangan dari iPhone ini yaitu dari segi refresh rate ketika kalian bermain game mobile Legends ini cuman sampai di settingan kedua siapa ya berarti medium guys kan low medium Hai dan juga Ultra apa hai hai guys kalah sama b2 yang tetip oleh jadi beda dua lah jadi kalau kalian mengharapkan grafi sih eh refresh rate refresh rate grafi sendiri kalau mengharapkan fps fpsmu kesemutan ya iPhone 80 sini kuranglah kurang kalian lebih sekalian itu iPhone 11 udah bisa refresh rate Ultra guys lalu dari apa ini KPU gue enggak tahu sistem operasinya udah di iOS 11 Wah gue ngepam iOS anjir dan bisa di upgrade sampai iOS 15.3 guys jadi meskipun kalian membeli HP ini di tahun pertama kali HP ini di launching kalian nggak usah takut guys karena beberapa tahun ke depan kalian masih bisa menggunakan apa namanya fitur-fitur yang iOS guys berikan guys karena kalian bisa mengupgradenya sampai di iOS 15.3 guys jadi ini HP sih bisa kalian pakai sampai empat tahun lima tahun ke depan nah karena akan tetap mendapatkan upgrade ya guys dari iOS sendiri Nah itu juga yang menjadi kelebihan dari HP Apple guys nggak seperti Android bisa dapat update terlalu lama ya paling cuma dua tahun udah selesai update Android dan RAMnya ini 3GB guys ya RAM 3GB jangan kalian pandang rendah ya karena RAM yang dimiliki Android itu eh yang RAM yang dimiliki oleh Apple itu berbeda guys dengan RAM yang dimiliki oleh HP Android RAM 3GB milik Apple itu setara dengan RAM 8GB milik Android jadi ya kalian nggak usah ngeliat angkanya lah coba aja langsung pasti kalian ngerasa bedanya dan untuk ukuran HPnya sendiri ini terbilangnya meskipun layarnya kecil tapi ukurannya tinggi ya meskipun cuma 5,5 inci tapi dari segi panjangnya sepanjangnya lima 158,4 mm dan juga lipatnya 78mm guys dan ketebalannya ini tipis di termasuknya guys tebalnya cuman 7,5 mm ya guys ya dan berat HP ini ini sih yang konyol layar kecil ukuran HPnya kecil tapi beratnya agak berat masa beratnya sampai 202 gram guys ini yang agak aneh ah okelah guys eh selesai kan lagi 3B belum di sana dan kamera temannya ini 7MP lagi saya yang bisa kalian gunakan untuk berselfie-selfie 7MP udah cukup banget sih untuk kamera iPhone resolusinya kalian bisa ngerekam menggunakan 4K ya bisa ya 4K 60fps bisa mau Wah ini HPnya oke guys kalau buat video ya rekam gitu kalau buat baterai dan diharapin kalian cuma 2690 mili Amper jadi kalian yang suka main nge-game yang bibu Genshin nggak usah beli apa ini titik ya mending beli Poco kalau mau Genshin oke oke guys itu sekian dari gua jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like comment dan juga subscribe dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian gua biru ngecapin terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati